Assalamualaikum guys ketemu lagi dengan channel kita berada di sasa nd masuk yuk apa arti sasa nd jadi sasa nd itu adalah nama suku dengan dominasi pulau lombok dan sasa nd itu merupakan nama bahasa lokal kami disini juga ada pen nd itu adalah nama kampung kami disini yang berarti pelindung ataupun tameng jadi ini diambil dari sebuah atriksi budaya sasa yang sangat terkenal untuk tari keresian saya itu adalah sebuah tribut yang dikenalkan dalam tarian ini karena bahasa sasa nd disebut nd cuma itu diukerimentasikan dengan nama kampung jadi nd bukan nd lagi tatas tuhu tresna nah tatas tuhu tresna ini adalah semboyan untuk lombok tengah di lombok timur, lombok barat juga punya di tatas itu adalah arif bijaksana ada pun tubuh, sungguh-sungguh kemudian tasna itu jadi tatas tuhu tresna artinya arif bijaksana sungguh-sungguh dan kasih sayang ini memang bentuk rumahnya gini ya, jadi bentuk rumah adanya memang seperti ini semacam di belakang ini berapanya bentuk rumah disini 30 rumah dan satu rumah untuk satu keluarga berapa kepala rumah tangga disini? nah, jadi satu rumah untuk satu kepala keluarga dan 135 orang untuk lombok populasi dan semua muslim apa yang unik dari sasa nd? ya, jadi sebenarnya yang utamanya yang dikejar oleh para wisatawan mereka ingin tahu ini mungkin dari tour guide-nya pernah dikasih info bahwa rumah adanya sasak itu memiliki pelan menggunakan kotoran sapi ya nah, jadi kotoran sapi lantainya memang itu dipel atau dibalut dengan ekoran sapi pada bagian itu karena kami disini masih mempertahankan bagaimana pengetesionalan jaman dulu sampai sekarang ya, jadi kotoran sapi yang dipakai itu yang masih fresh artinya yang tidak tercampur sama air kincin dari sapi kemudian itu yang dipakai nantinya kalau misalkan mau ngepel itu dicampur air supaya bisa digeris tangan karena umumnya mereka disini ngepel menggunakan katanya di tanah selanja ini tidak memakai plastik ataupun kek tangan untuk kepet ini langsung ya jadi kata orang yang dipakai itu yang harus fresh from the oven gitu jadi yang hangat-hangat itu yang lebih baik itu yang paling baik dan itu memang murni merupakan kotoran sapi jadi nanti kita bisa lihat bikinnya sendiri boleh ya mari kita lihat atau ambil gambar ini secara berjamaah dulu sudah nanti aja nggak apa ya nggak usah dulu nanti aja kalau nanti aja silakan kesini karena kita juga dibatasi waktu selamat datang ibu ceminan sasa dulu ibu ya nanti kesini dulu ya jadi disini saya akan memberikan keterangan terkait bagaimana rumah dan kehidupan masyarakat kami jadi menyesal ya rumah ada tetap jatuh cerok 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 atau berikan satu kebiasaan yang tidak berdarah daging begitu jadi sapi disini selain sebagai pendongkrak perekonomian juga merupakan produk semen lokal yang sesungguhnya yang sesungguhnya ini bukan semen yang sesungguhnya ini bukan semen jadi alasan kenapa kami guna tanah ini sebagai penduduk awal karena kami disini semua muslih yang secara filosofi meyakini bahwa kami dari tanah ke tempat kita kotoran sapi adalah simbol kerja keras atau ekspresi perasaan karena pentingnya peranan sapi dalam pimpuan mereka disini maka mereka tuakan dapat ekspresi perasaan selanjutnya dari bentuk rumah adat kami sengaja dibentuk rendah depan jadi tujuannya ketika dia bertambung sepedalam itu terlebih dahulu mesti menundukkan kepala sebagai tanda menghormat 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 nah dalam bahasa kelapaan kami disini juga mengatakan kata tabi balar itu artinya permisi ataupun dengan assalamualaikum juga bisa